Halo selamat datang kembali di channel Aliftoon di video kali ini saya akan memperbaiki modul mesin cuci samsung ya kiriman dari bapak Dani Permana dari Bandung ini kerusakannya motor inletnya yang masalah ya motor inlet tidak keluar tegangan ya jadi selenoid valve nya tidak bekerja jadi air pengisian tidak bisa mengisi tabung ya ini modulnya seperti ini ya oke jadi kita pasang dulu ke tester ya ini modulnya sudah saya pasang ke tester sekarang saya coba jalurkan ke listrik ya power on ini pulsaturnya normal ya putar kanan putar kiri bisa dia nah ini harusnya lampu ini yang menyala ya water inletnya harusnya menyala tapi ini mati sekarang saya coba untuk spin ya untuk mengecekkan motor drain oke motor drain nya menyala jadi ini kerusakan ada di water inletnya ya jadi untuk kerusakan di water inlet tidak ada output itu kita ukur dulu itu kita ukur dulu resistor ya jadi kerusakannya itu seputar teriapnya sendiri resistor jalur terus ke IC driver ya seperti ini sebelum kita bongkar bagian belakangnya kita ukur dulu resistornya ini ya disini ada dua resistor kalau normal dia sekitar 620 ya nilainya ini ada dua untuk ini ya untuk motor drain 1 untuk water inlet 1 jadi kita ukur dua-duanya 616 617 berarti masih normal resistornya ini resistor yang 1 oke resistornya yang 1 juga masih normal ya jadi kita buka bagian belakangnya oke ini sudah saya buka bagian belakangnya yang seperti ini kita ukur resistor tadi dari belakang 615 sama yang 1 contohnya oke masih normal ya nilainya berarti resistor tidak rusak ya jadi jadi kita ukur jalurnya jadi antara jadi antara ini ya kaki dari triak ke kaki resistor yang sini yang atas ini gak nyambung juga satunya oke seperti jalurnya yang rusak karena nyambungnya tadi juga susah jadi kita ini ya kita congkel dulu ini kita kasih skabel ya untuk jumper jadi setelah ini ya silikonnya saya congkel saya ukur lagi antara kaki gate selenoid valve ya teriak selenoid valve yang ini yang ini motor drain ini selenoid valve saya ukur kesini dia nyambung ya jadi ternyata kerusakannya ada disini ini teriaknya ada yang pecah ya disini ini ini gak begitu kelihatan tapi di ini di kamera gak begitu kelihatan begitu ya ada yang pecah jadi kita ganti ya ini teriaknya kalau kalau punya teriak yang modelnya sama bisa diganti dengan yang itu ya ini dia pakai ini dia pakai teriak ACS1086S ya tapi bisa kita ganti pakai BT131 oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kaki gate nya ini kaki output atau terminal 2 ya T2 yang ini untuk input T1 sekarang saya pasang ke tester nya oke sekarang saya jatuhkan ke listrik power on start oke boleh setar putar kanan putar kiri dilanjutkan dengan water inlet ya nah ini Alhamdulillah sudah menyala ya saya matikan dulu sekarang nyatuh spin oke ya jadi modulnya ini sudah normal kembali ya jadi salah satu cara tadi yaitu memang kebetulan disini teriaknya secara fisik kelihatan pecah ya jadi kalau untuk kerusakan seperti itu yang di cek itu teriaknya sendiri terus resistor resistor yang ini ya yang disini resistor yang disini yang tadi sudah saya tunjukkan ya resistor disini terus sama jalur ya jalurnya antara kaki gate ini ke resistor sini itu di cek oke jadi sekian ya video saya kali ini semoga video ini bisa bermanfaat ya terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya see you selamat menikmati selamat menikmati